Lokasi Ibu Kota Baru yang paling ideal adalah Halo Smart People, balik lagi di channel Tauperia Pada hari Senin, tanggal 26 Agustus kemarin Presiden Jokowi akhirnya resmi mengumumkan kalau Ibu Kota Baru Republik Indonesia pindah ke Provinsi Kalimantan Timur Sedangkan lokasi yang dipilih yaitu sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertan Negara Mungkin banyak dari kalian yang juga bertanya kenapa Ibu Kota harus dipindahkan ke Kalimantan? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih guys Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe lalu aktifkan tanda loncengnya agar langsung mendapatkan video terbaru lainnya secara gratis Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang tahu Mari kita buka wawasan lebih banyak bersama komunitas Tauperia Nah langsung aja Berikut adalah beberapa alasan kenapa Ibu Kota pindah ke Kalimantan Tau banyak? Banyak tahu Wacana pindah Ibu Kota sebenarnya sudah sering dibicarakan Tapi setelah berbagai pertimbangan dan tinjauan Akhirnya Ibu Kota baru dipindahkan ke Kalimantan Timur Tapi sebenarnya nih guys ada beberapa alasan kenapa memilih Kalimantan jadi Ibu Kota baru Jokowi menyampaikan alasan yang paling mendasar pemindahan Ibu Kota yaitu agar pembangunan lebih cepat merata Tinggalkan Jawa sentris dan menjadi Indonesia sentris Hal ini dikarenakan pulau Kalimantan terletak di tengah Indonesia Selain itu nih guys Sekitar 57% penduduk Indonesia hidup di pulau Jawa Dan dengan mempercepat pemerataan ekonomi dan pusat ekonomi baru diciptakan Maka lebih banyak masyarakat menikmati manfaatnya Sedangkan untuk alasan lain Kenapa memilih Ibu Kota baru di pulau Kalimantan Yaitu yang pertama Pulau Kalimantan memiliki resiko bencana minimal Baik bencana banjir, kempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor Yang kedua Lokasinya yang strategis berada di tengah-tengah Indonesia Yang ketiga Berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sedang berkembang Seperti Balikpapan dan Samarinda Untuk yang keempat Telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap Sedangkan yang terakhir Yaitu telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah Seluas 180 ribu hektare Mungkin banyak yang berpikir Pindahnya Ibu Kota bisa merusak hutan di Kalimantan Tapi Kementerian Perencanaan Pembangunan menyampaikan Kalau pemindahan Ibu Kota tidak akan merusak hutan Hal ini dikarenakan Pembangunan Ibu Kota baru tidak akan mengganggu lingkungan hidup Tidak mengurangi luas hutan lindung Dan dibangun dengan konsep forest city Dengan ruang terbuka hijau minimal 50% Mungkin kalian juga sering mendengar Kalau Pulau Jawa sudah tidak layak lagi jadi pusat pemerintahan Tapi ada beberapa alasan pasti Kenapa Ibu Kota cepat dipindahkan ke luar Jawa Alasan yang pertama nih guys Yaitu Pulau Jawa sudah terjadi konversi lahan terbanyak Kemudian terdapat krisis ketersediaan air Terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur Dan yang terakhir yaitu lawan gembah dan tsunami Sebenarnya sih guys Tujuan pemerintah pindah di luar Pulau Jawa Yaitu agar beban DKI Jakarta dan Pulau Jawa dikurangi Sedangkan untuk biaya pemindahan Ibu Kota Tidak memakai anggaran untuk kesejahteraan rakyat Nyatanya nih guys Pemindahan Ibu Kota baru akan dibiayai oleh Swasta, KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha Dan PNBP dari kerjasama antara pengelolaan aset masuk ke APBE Jadi dana yang digunakan nanti tidak akan menganggu anggaran Pembangunan SDM Peningkatan daya saing SDM Atau prioritas lainnya Walaupun menimbulkan pro dan kontra Nyatanya nih guys Presiden Jokowi telah memutuskan Untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Kita sebagai rakyat biasa hanya bisa berharap Semoga saja yang dilakukan pemerintah tepat Dan bisa meratakan perekonomian negara Dan untuk melihat video terupdate dan menarik lainnya nih guys Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Channel Taupedia Tau banyak, banyak tau Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!